Halo lor, film Perancis berikut yang akan kita ulas berjudul Will Sisler. Dalam versi originalnya, diberi pula dengan judul ini. Dirilis di Perancis pada 28 Agustus tahun 2022 lor. Film yang berjenre drama dan romance ini disutradarai oleh sutradara Perancis yang bernama Heloise Palauquet. Dan di tangannya film ini mampu meraih rating 5,7 dari IMDb ya lor. Untuk cerita filmnya ini sedikit clue dari gue lor. Dimana rada-rada mirip dengan film Young Adam yang dimintangi oleh Ewan McGregor ya lor. Dan Tilda Swinton. Mungkin udah pada nonton semuanya ya lor ya. Nah gimana lor? Udah siap? Monggo lor. Bekicot. Bekicot. Memang kayak takun saya. Berlatarkan pulau kecil di Laut Atlantik, sepasang laki bini bekerja sebagai nelayan modern serta mereka menjalankan usaha jual beli ikan lur. Nah ini adalah si bini yang bernama Ciara diperankan oleh Cecil de France. Hari itu dia ke kota untuk menjemput seorang siswa jurusan perikanan yang akan magang bersama dia dan suaminya lur. Dan ternyata dia itu adalah anak orang kaya lur. Nah ini dia orangnya lur namanya Maxine diperankan oleh Felix Lafepre. Si Maxine ini akan magang disitu sebagai salah satu tugas akhirnya ya lor di sekolah perikanan itu. Dan parahnya lur, Maxine yang orang kaya ini mabuk di perjalanan kapal laut lur karena gak terbiasa ya lur. Biasanya naik pesawat ya lur. Dan ini membuatnya diketawain sama Ciara dan temannya lur. Gimana mau nyari ikan kalau mabuk laut kayak gini pikirnya lur. Dan tak ada istirahat bagi si Maxine lur. Sesampai di sana dia pun dikenalin Ciara ama lakinya yang bernama Antoin diperankan oleh Gregory Mansengon. Dan usai menaruh barang-barangnya dia pun langsung diminta bekerja sama Ciara. Dan Maxine harus terbiasa dengan ini semuanya lur. Bersama mereka Maxine harus bekerja keras lur. Nah gak ada anak mami papi disini katanya lur. Pada sorenya barulah mereka pulang ke rumah ya lur. Seharian perjalanan lanjut bekerja dan langsung pula pulang sore hari ya gimana capeknya gitu lur. Dan itu semua dilakukan begitu terus setiap harinya. Karena rumah ini kecil jadi kamar Maxine pun gak jauh dari kamar Ciara dan Antoin lur. So pembicaraan pun sulit dirahasiakan kalau gak bisik-bisik. Dan disinilah kita tahu Maxine dan Ciara udah nikah 20 tahun lamanya. Dan usia Ciara sekarang udah 45 tahun lur. Lakinya Antoin 43 tahun tuaan Ciara ya lur. Dan Ciara pun disini juga menjadi ibu rumah tangga lur. Dia menjadi ibu rumah tangga yang baik selama ini. Dia mengurus dan memasak dan mencuci serta bersih-bersih rumah. So dia seorang Wonder Woman karena dia juga harus bekerja akan lur bantu Antoin. Esok hari usia Ciara buat sarapan mereka bertiga pun langsung cao nyari ikan di tengah laut lur. Dan Maxine kembali lagi mabuk laut saat itu. Oleh karena itulah dia pun gak bisa bekerja di siang itu lur. Dan Antoin ternyata gak masalah ya lur. Dia sedikit memahami keadaan Maxine yang belum terbiasa. Karena ini hanyalah masalah kebiasaan saja katanya lur. Dia pun mengingatkan jika Maxine ingin menamatkan sekolahnya maka dia harus kuat dengan cara mereka seperti ini. Nah untuk membuat Maxine gak bosan Ciara dan Antoin lakinya itu ngajak dia ngopi di warung Pak Parjo malam itu lur. Dan Antoin pun sibuk dengan bermain biliar sama teman-temannya. Maka terpaksalah Ciara nemenin Maxine semalaman itu lur. Dan mereka pun ngobrol berdua ditemani Pak Parjo ya lur. Dan Antoin itu masih juga sibuk dengan teman-temannya bermain biliar. Nah tiba-tiba saja lampu pun akhirnya mati lur. Dan mau gak mau pulanglah mereka. Tengah malam usai Ciara gelut sama Antoin mereka pun terboboh lelap di kamar mereka. Di tengah hujan badai Ciara pun tiba-tiba terbangun dengar ada suara pintu lur. Ada seperti orang membuka pintu dan ternyata itu Maxine. Dan Ciara pun segera bangun untuk mengejarnya pergi keluar. Ternyata Maxine pergi keluar di tengah badai gelap itu untuk menyelamatkan kambing Ciara lur. Nah basah-basahanlah mereka karena hujan malam itu. Ciara membawa Maxine ke rumah lur. Nah disinilah Maxine jadi gugup minta ampun. Dia melihat dengan jelas si Ciara yang basah terkena hujan tadi lur. Dan itu benar-benar cobaan bagi Maxine melihat itu semua ya lur. Maxine yang nampak kedinginan Ciara pun merawatnya bak anaknya sendiri lur. Dia menggosok tubuh Maxine dengan tangannya agar si Maxine ini gak demam. Tapi karena itulah si Maxine yang culun ini pun jadi salah tingkah dibuatnya ya lur. Dan Maxine pun sampai gak bisa bobok karena kebayang terus dengan apa yang dilihatnya tadi lur. Esok hari Ciara ditemani Maxine menghadiri pernikahan sahabat mereka lur. Namanya Osean ya lur. Dan Antuin gak bisa datang karena ada urusan. Nah Maxine mengeluarkan keterampilannya memainkan seksopon. Disitulah lur Ciara terbayang dengan hari pernikahannya bersama dengan Antuin dulu. Yang mana sekarang mereka sudah jauh berbeda ya lur. Dulu mereka sangatlah romantis dan Antuin sangatlah peduli kepadanya. Namun sekarang semuanya telah berubah hampir 100%. Malam itu mereka pun berpesta di dapur. Sempat kaku ketika tiba-tiba Maxine menghampiri Ciara. Mereka sama-sama tersipu malu berdua lur. Dan malam itu pula bersama dengan lakinya si Antuin, Ciara dan Dutan Ria ya lur. Goyang fanas bersama Antuin lur. Nah malam itu Ciara pun ngajak Maxine jalan-jalan karena Antuin sedang asik ngobrol bersama dengan teman-temannya. Dan di sepanjang perjalanan Ciara dan Maxine pun nampak begitu akrab. Mereka sudah mulai terbiasa berdua ya lur. Mereka pun pergi ke gedung kosong. Tahap lama kemudian tanpa aba-aba nyusul pula Ciara masuk ke dalam itu lur. Dan sudah bisa ditebak lur. Situasi pun tadi tak terkendali. Dalam hitungan secepat kilat Ciara langsung nerobos pertahanan Maxine. Dan percikipiwan pun terjadi lur. Dan Maxine tak kuasa menolak lur karena dia belum pernah seperti ini. Malah dia sangat kebelet mendapat serangan itu lur. Sehingga pergelu dan hebat pun akhirnya terjadi malam itu. Ciara pun akhirnya serong dengan Maxine yang seharusnya seumuran dengan putranya ya lur. Maxine 20 tahun Ciara ini udah 45 tahun lur. Namun Cikipiuk itu taklah selesai dengan semestinya lur. Karena saat sedang oke-oke-nya tiba-tiba saja si Maxine ini finish lur. Segeralah Ciara nyabut ubinya itu lur. Karena takut kesemprot dalam ya lur. Nah Ciara nampak benar-benar kecewa dengan Maxine yang cepat banget lur. Dia pun merapikan bajunya dan pergi meninggalkan Maxine di gedung itu. Dia pun pergi kembali ke acara pesta itu ya lur. Hari-hari berlalu dan tak ada lagi kesempatan mereka nyerong lur karena mereka selalu saja bertiga. Nah suatu hari Antoine pun akan pergi ke Paris lur karena dia menghadiri undangan sebuah perusahaan perikanan. Dan dia pun pamit kepada Maxine dan satu pesan Antoine kepada Maxine lur yang mana sudah menganggap Maxine bak adiknya sendiri. Dia ingin Maxine menjaga Ciara selama dia berada di Paris karena katanya Ciara itu bandel dalam bekerja katanya dia akan lupa dalam beristirahat. Dia ingin Maxine mengingatkan Ciara waktu istirahatnya ya lur. Dan Maxine tentu saja begitu senang dipercaya seperti itu lur. Hari-hari meleka lalui berdua lur seperti biasa Maxine membantu Ciara bekerja ngurus ikan lur. Ikan di penampungan dan pergi mencari ikan ke laut berdua aja sama Ciara lur. Nah karena Ciara masih marah ke Maxine dia pun gak terlalu banyak bicara dengannya lur karena dia masih tersinggung ya lur. Dan Maxine pun kedatangan tamu esok hari yaitu pacarnya yang bernama Beatrice lur. Dan Maxine hanya bermuka manis di depan Beatrice. Di belakangnya dia sebenarnya gak suka dengan kedatangannya lur karena mengganggu usahanya dekatin si Ciara ya lur. Padahal pacarnya ini baik banget orangnya lur. Dia membawakan HP baru untuk Maxine agar bisa berkomunikasi dengan dirinya. Sementara itu saat mancing bersama mereka berdua di dalam kapar lur. Si Maxine dan si Ciara. Nah si Ciara nampak nahan banget lur. Dia gak mau terlalu dekat dengan Maxine padahal dia pengen ya lur. Tapi karena kesal kemarin ditambah Maxine bawa ceweknya lagi ke rumah dia pun jadi tambah kesal. Nah malam itu bener-bener si Ciara tambah lagi kesalnya lur. Gimana enggak lakinya gak ade dia sedang mau. Akhirnya dia pakai jurus lima jali lur. Dan Maxine malah asik berdua sama ceweknya di kamar sebelah lur. Sesek banget Ciara melihat itu semuanya lur. Dan esoknya mereka berdua kembali lagi mencari ikan lur. Dan Ciara pun membawa kapal. Nah si Maxine sedang bobok tiba-tiba saja bangun dan dia pun mendekat kepada si Ciara. Nah melihat Maxine yang gak berani menyapanya tiba-tiba saja Ciara memegang pundaknya seperti memberi sebuah kode lur. Dan pada akhirnya Ciara menariknya ke dalam kamar di kapal itu lur. Dan mau gak mau percikipiwan pun terjadi antara Ciara versus Maxine. Nah gak sampai disitu saja lur. Oleh karena tanggung mereka buru-buru pulang ya lur. Dan sampelah di malam hari dan Ciara meminta Maxine bersamanya. Saat sampai di rumah dengan buru-buru pula seperti kucing dicucu hidung lur. Mereka pun menghabiskan malam dengan bergelut berkali-kali lur. Dan disitulah Ciara merasa dirinya seperti terbang melayang dibuat Maxine lur. Malam itu Antoin pun nelfon lur. Dia pun memberi kabar akan segera pulang namun gak bisa dalam waktu dekat. Nah disitu ada rasa senang dalam diri Ciara. Namun besar pula rasa bersalahnya lur. Dia benar-benar bingung selain masalah kebutuhannya. Dia merasakan dia mengkhianati kebaikan Antoin selama 20 tahun pernikahan mereka ya lur. Ciara dan Maxine benar-benar menjalani hari seperti biasanya lur. Kalau sedang di rumah atau di kantor lur. Mereka benar-benar nampak menjaga jarak. Tentu saja mereka takut dicurugai oleh orang-orang ya lur. Jadi karena pulau ini kecil mereka semua saling kenal dekat lur. Apa-apa pasti ketahuan lur. Nah ketika mereka berlayar berdua. Semua berubah total mereka menjadi bak laki bini ya lur. Mereka benar-benar bebas bercanda bercikipi huria di dalam kapal. Dan masalah pun sudah mulai muncul ke permukaan lur. Dimana Ciara dan Maxine tak melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Mereka berlayar bukan untuk nyari ikan. Tapi untuk bercikipi huria lur. Tentu semua dilakukan mereka ingin cari aman untuk cikipi huria di kapal. Kan gak ketahuan lur. Sehingga oleh karena itulah. Hasil tangkapan ikan mereka pun benar-benar tidak masuk akal lur. Padahal si Antoin sudah memasang jala terlebih dahulu sebelum dia pergi. Dan ini gak mereka sedari seramah sekali ya lur. Dan salah satu tetangga mereka pun curiga lur. Mendengar suara pagi itu di rumah Ciara. Si nenek itu pun bertanya suara apa itu. Untung saja Ciara bisa berkilah. Karena dia terkejut dengan kucing nenek ke rumah. Katanya makanya dia berteriak lur. Padahal dia sedang bermesraan dan bercanda sama Maxine pagi itu di rumah ya lur. Situasi pun semakin tak terkontrol lagi lur. Maxine dan Ciara mulai berani macam-macam di luar. Mereka mandi di laut dan bercikipiu lagi di tepi laut lur. Untung mereka selamat. Gak ada orang yang melihat. Keadaan ini pun berlangsung rutin hampir setiap hari ya lur. Dan apa yang ditakutkan oleh Ciara pun terjadi. Dimana saat dia bertemu dengan teman dia. Yaitu si Osean. Dia langsung kena semprot sama dia lur. Ternyata Osean mendapat info dari anak-anak di kampung. Kalau mereka melihat tadi malam. Si Ciara bercikipiu hebat sama Maxine di pantai lur. Ciara pun tak bisa mengelak lagi. Dia pun akhirnya diminta si Osean pergi dari pulau ini. Dan di luar itu pula Ciara pun dibuli oleh anak-anak yang mendapatinya bercikipiu ke malam itu lur. Yang mengadukannya ke si Osean itu. Hingga membuat Ciara pun marah besar. Untung Maxine datang dan mengusir anak-anak yang mengganggu Ciara ya lur. Dan akhirnya Maxine pun mengambil keputusan dia akan pergi dari pulau ini. Dan jangan Ciara yang pergi. Dia berharap Ciara menunggu Antuin pulang ya lur. Dan Ciara gak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya si Maxine pun kembali ke kotanya tanpa pamit sama sekali lur. Nah Ciara pun gak bisa menahan diri. Dia benar-benar bersedih atas apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya dia memilih pergi juga lur. Mereka pun pergi dengan satu kapal lur. Namun mereka duduk dengan cara berjauhan. Dan mereka tetap memilih untuk menahan diri ya lur. Dan skin langsung berpindah dimana Ciara dan Antuin memilih hidup berpisah. Mereka pun mengajukan perceraian. Namun perceraian ini berlangsung dengan baik-baik saja lur. Tak ada kisru sama sekali. Mereka pun berpelukan ketika mereka sudah sah bercerai. Dan Ciara pun memilih untuk menetap di kota sendirian lur. Film ini pun tamat. Alur cerita film ini bisa gue bilang datar lur. Dimana Heloise Palokwet memilih emosi yang tenang dalam menguntai cerita satu per satu. Dan itu membuat semuanya menjadi datar-datar saja lur. Tak ada gejolak yang terlalu uah dalam rangkaian permasalahan yang muncul melalui Ciara yang diperankan oleh Cecil de France. Dan Maxine yang diperankan oleh Felix Lafeprie ya lur. Namun secara umum film cukuplah menarik lur. Karena ceritanya yang benar-benar jarang difilmkan. So itu membuat orang sedikit penasaran ya lur. Film ini juga memberi pesan yang sangat menarik kepada penontonnya lur. Bagaimana perubahan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dan hubungan mereka dengan orang lain. Dalam film ini kedatangan Maxine ke dalam rumah Ciara dan suaminya Antuin. Membuat perubahan besar pada hubungan Ciara dan Antuin. Terutama Ciara sehingga membuat kacau hubungan mereka ya lur. Pesan lainnya adalah tentang bagaimana masyarakat dapat bereaksi terhadap hubungan yang tidak konvensional atau tidak lazim lur. Dalam hal ini hubungan asmara antara Ciara dan Maxine yang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh ya lur. Memicu rumor dan permusuhan dari masyarakat sehingga mau tak mau Ciara harus pergi lur. Jadi pandai-pandai lah diri kita dalam menyikapi sebuah perubahan lur dalam hal apapun. Perubahan bisa memberi efek yang sangat positif ketika perubahan mampu diaplikasikan dengan baik. Namun dia akan menjadi bumerang ketika kita salah dalam menyikapinya ya lur. Oke lur saatnya gue caw.